Bumbak, berupakan tempat kemarin yang hati Oh senangnya, oh senang kemarin WES METUAI BUBA BUBA COH HAHAHAHA Halo guys, balik lagi bersama gue di Kelvin Gamer Oke, jadi hari ini gue mau nyobain lagi Commander yang gak meta guys ya Jadi ini Commander yang gak meta ini adalah Saki Tapi bukan Saki 3 ya Karena Saki 3 ini masih meta ya Dan suka dipakai berbarengan dengan combo kangkung ya Saki 3 kangkung ya Cuma yang kita pakai ini adalah Saki 2 guys Saki 2 ini yang mungkin udah berapa lama ya Selama kita bikin konten ini gak ada yang dipakai guys Commander sama sekali gak ada yang dipakai ya Selama konten gue berbulan-bulan ya Ini gak pernah ada musuh yang pakai Saki 2 ini ya Jadi fungsi Saki 2 ini apa sih guys ya Jadi Saki 2 ini ya sama ya Tanaman-tanaman juga gitu guys ya Jadi kalau misalnya musuh itu nge-skill ya Itu dia baru bakal nyerang gitu Ngasih setrum-setruman listrik sebesar 18% dari jumlah HPnya gitu ya Nah, apa jadinya kalau musuhnya gak nge-skill atau gak ulti ya Ini dia gak ngapa-ngapain guys ya Jadi dia bereaksi ini ketika hero musuh ini ulti doang gitu ya Atau nge-skill lah ya Nah, untuk Saki 2 ini guys ya Dia kalau diserang sama musuh ya Dia gak bakal berkurang darahnya kalau misalnya kena ulti ya Tapi dia tuh bisa-bisa matinya tuh kalau misalnya di basic attack gitu ya Kurang lebih mirip lah sama kayak Saki 3 guys ya Untuk gimana matiin bunganya ini ya Cuma kalau misalnya di meta sekarang mungkin ini agak susah Tapi kita bakal tetep coba guys ya Untuk kombonya ya Nanti kita sesuaikan aja dengan situasi kondisi dan toleransi Apa yang kira-kira kita dapat bagusnya ya Soalnya ini komendernya udah gak meta gitu guys ya Jadi kita mainnya sesuai sama Bapak Muntun aja ya Ngasihnya yang bagus apa guys ya Dan seperti biasa sebelum kita mulai Ini kita bakal pakai parfum andalan kita Maurice Aquatic ya guys ya Nah ini kita semprot yang banyak aja ya Gak usah ragu-ragu Karena ini harganya murah meriah muntah guys Cuma Rp35.000 wanginya fresh banget ya Apalagi yang varian Aquatic ini favorito gue guys ya Isinya nih 100ml Jadi ini awet banget gak habis-habis guys ya Gue gak tau nih butuh berapa bulan buat ngabisin 1 botol parfum Maurice ini Jadi kalau kalian mau beli link ada description ya Dan minta-nya kalau kalian mau parfumnya agak mahalan Ini gue ada rekomendasi Horny Side Effect ya guys ya Ini harganya Rp97.000 ya Tapi isinya cuma Rp35.000 Jadi kalau kita dibandingin dengan Maurice ya Ini jauh banget gitu guys ya Rp35.000, Rp90.000 Ini Rp100.000, Rp35.000 ya Tapi ini wanginya lebih tangan lama Gue bisa bilang ya Dan kalau kalian mau beli Linknya juga ada description guys ya Itu namanya parfum penakluk wanita Ini bisa kalian beli Linknya gue taruh di deskripsi juga guys ya Oke dan langsung aja lah Kita seperti biasa Untuk kalian mau top up Langsung aja kalian beli style.id Pastinya murah, beri, muntah Dan juga terpercaya Dan langsung aja kita gas Oke semoga gak ada komender OP yang lepas ya guys ya Kita coba band Seperti biasa Band Angela ya Semoga valenya juga ke band Karena valenya juga lumayan menyebalkan ya Angela dan Link Oke valenya lepas ya Kita bakal lawan Vavale Vavale Tapi gapapa ya Kita tidak takut guys ya Dengan komender yang tidak meta Asalkan kita pake kombonya nih Sesuai sama yang dikasih muntun gitu guys ya Jadi kalau misalnya kita Maksain kombo yang gak dikasih muntun Itu bakal susah ya Kombo apapun sebenarnya OP guys ya Kalau misalnya jadi ya Anjir 1 2 3 Buset guys 6 orang main Vavale guys ya Vavale 1 3 Vavale 2 3 orang juga ya Oke gapapa salah Kita bakal coba main Mage ya Kalau dulu main Mage ini Pake Saki ini enak banget guys ya Karena Mage zaman dulu itu Ngaruh ke semua hero nya ya Termasuk kayak komender Saki ini pun Damage nya jadi lebih sakit Kalau kalian main Mage Kalau sekarang harusnya enggak ya Karena apa ya Karena Mage itu Berlaku naikin magic damage nya Untuk ke ini Mage doang gitu Kita ambil dulu deh ini guys ya Semoga nanti kita coba aja guys ya Mage zaman dulu tuh menurut gue Lebih asik gitu guys ya Karena lu misalnya Mau bikin Belerik Jadi sakit pun Enggak perlu Belerik Kasih kristal Mage Ini kita taruh dulu ya Ini kita taruh pocok aja guys ya Bunganya ya guys ya Ada Jax 2 biji Kita ambil dulu aja guys ya Oke let's go 18% ya 18% sih lumayan guys ya Cuma kuranginnya itu Ketika musuhnya ulti doang gitu Jadi kalau misalnya Ulti musuhnya Dalam sekali main nih Satu hero ulti 2 kali Berarti bisa ngurang sampai 36% guys Ini kita ambil flicker aja deh ya Gak ada purify juga Ada popol dan kuproy Oke ya Ini namanya pertanda muntun guys Pertanda muntun kita dikasih summoner Di early very very early ya Kita gaskin aja guys ya Ini kita taruh flicker disini dulu ya Ini buat tutupin Biar bunganya gak cepet mati ya Kita lihat ya Reaksi anjay Dari bunganya ketika musuhnya ulti nih guys ya Dia bakal kasih setruman-setruman manja Lihat Serot Nah Nyetrum ya guys ya Lumayan damage ya guys ya Lumayan sakit Damage setruman-nya Nyetrum lagi Ayo Lancer laut ulti Sat 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 Wih kok gak kena setrum coy Lancernya ulti kok dia ngapang aja nyetrum mbak Sreng Cocote Cocote Oke gak apa-apa guys ya Kita ambil dulu ya Kalau bisa nyalain sabre boleh juga Biar lebih strong ya Wihs Ada mist burau guys Kita ganti aja ya Kita nyalain mist burau Kalau gini ya Kita kayaknya bakal ke arah Mystic Summoner aja guys ya Nah ini kita taruh pokolen kuproy aja guys ya Kalau begini berarti kita mesti punya Apa ya guys ya Hero-hero yang bisa Nahan cukup kuat ya Harusnya ya Kalau misalnya kita mau Main Saki 2 ini guys Karena Semakin musuhnya ulti Sering ulti ya Kita bakal Nitrumnya makin ini guys ya Makin banyak guys Mungkin kita bisa main mystic summoner Sama necro keep Harusnya bagus guys ya Bisa dimainin sama necro keep Ini ya Jadi necro keep kan Nahan lumayan kuat ya Akai guys Nah ini lumayan ya Buatnya BTB ya Ini bisa kita Headernya kita main sama guardian Atau enggak sama Ini guys ya Luma necro keep harusnya masuk guys Cuma Kalau misalnya kita kondisi udah begini Harusnya kita jadiinnya sama necro keep ya Walaupun kita summoner udah pake Vexana guys ya Necro keep tinggal tambahin Si ini aja ya Oke Akai ini harusnya lumayan Kuat nahannya guys ya Set Set Waduh ada robot lagi guys Nah Setrum ya Ayo Setrum Setiap yang ngulti kita Setrum guys ya Nah Setrum 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 Yeah Setrum lagi gue nyetrum-nyetrum gini jadi inget kombo elf jaman dulu ya guys jadi kalau kalian inget jaman dulu tuh elf itu ya alias nature spirit ya itu dulu bukan kayak segambring-gambringan gitu mati bareng gitu guys ya darahnya kurang bareng, enggak dulu enggak guys dulu itu elf itu nyetrum ya jaman masih Carmilla sama Cecil itu OP banget guys ya kombonya jadi bener-bener Mia dibikin nyetrum-nyetrum itu gila banget sih jaman dulu guys kangen sih jaman elf jaman dulu ya moro-moro ilang musuhnya ya sekejap habis di ulti sama itu nyetrum-nyetrum-nyetrum kita tunggu aja ya update-an magic chest berikutnya apakah bakal ada yang ini lama, bakal ada yang kembali lagi gitu guys ya selanjutnya magic chest tuh gitu guys ya hero-nya selalu, setiap update tuh selalu ada rotasi-rotasi hero ada yang masuk, keluar ya wih, dapet back sana kita guys, very-very good hmm, setrum lagi ya ini sayangnya setrumannya enggak kelihatan guys, damage-nya berapa guys ya cuman ini damage-nya lumayan sakit loh ya karena sekali nyetrum ini ngurangin 18% guys ya set dari max HP set 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 yuk cerot-cerot-cerot, cuman emang kalo kita compare sama komender-komender baru ya enggak ada apa-apa aja guys ya, komender baru lebih OP-OP jauh, lebih OP gitu ya bisa nice, oke, very good kita siram dulu apinya ya guys ya oke, kita ambil ya ini 18% dari jumlah HP mereka ini jumlah darah per 1 hero apa total ya gua juga belum tau sih nih guys kurang jelas, wah ada winter lagi, ini boleh juga sih kita koleksi winter kali ya guys kita kasih ini boleh mystic, wuuuh, dapet yang win guys, ini buat Kagura sih bagus banget ya Kagura bintang 2, oke, kayaknya kita ngegas aja ya kita masukin dulu, oke, nyalain magainya biar Kagura ada sedikit lifesteal ya sama demiknya naik ini mumbung kita masih berapi-api guys ya masih win streak ya ini kayaknya kita bakal targetin buat cepet-cepet up level guys ya biar kita coba jalain necro keep-nya ya ini namanya 1 konten 2 kali mendayung guys ya kita pake komender yang enggak laku plus pake kombo yang jarang dipake juga ya necro keep, which is necro keep ya kalo misalnya mystic summoner-nya mungkin sering dipake, cuman necro keep-nya agak jarang ya guys ya let's go nyetrum tuh, langsung tuh enikmat banget guys, liatnya ya ayo, Syetrum lagi ya ayo, Satrum lagi ya ayo, Syetrum, Eik, Emang gak Syetrum jok laingsi ini suka sering gak Masyetrum jok ayo, Syetrum, hmm oke, Joni kita bintang 3 guys ya kita level dulu ya semain juga nih, kita pake Akai botbe guys ya let's go Syetrum, hmm, Syetrum, ayo Setrum lagi, langsung rame-rame setrum guys ya, nikmat sekali Kayak sih dia, Theo boy Commander gak laku nih bos Lawan Commander yang selalu di band guys ya Gila lu Kita akan misku bintang 2 guys Kita tapi termasuk okey guys ya Kita dapet summoner nih bener-bener early banget ya Dari ronde kedua kita udah dapet Popol dan Cuproy Let's go sini ya Pokoknya lu berani ulti, kita setrum Srot, 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 srom ya Nah setrum lagi Ulti, 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 srom Impalor Wah gila ini Rubie nya kuat banget coi Rubie is very-very strong ya guys ya Kita strumin berkali-kali tapi lifesteal nya kencang banget coy Sotrum, anjigis, strum aja geli-geli guys Bisa Kayak sini Tipalot Heeey Aduh anjir bagi demek co Gue kira gue menang basreng Anjir ada monyet guys Tapi kayaknya mendingan kita ambil Leo gak sih Biar kita langsung cobain ya Kita pake nekrokip guys Kalo monyet ntar juga dapet lah Gampang guys dari semunat guys ya Kita ambil Leo aja guys Kita coba tes ya Harusnya sih efektif nih guys Dengan pake nekrokip ya Kita ganti ininya ya Nah ini kita tau depan ya Nekrokipnya buat nebe guys ya Lumayan kan musuh pada nge-skillin ya Nekrokip gue malah multi Ya bunga gue juga jadi multi juga guys Jujuk aja lah Kayaknya udah gak kepake guys ya Mayan Wah lawan yang ini lagi nih Cocote Ada anatot ya guys ya Slow Anatot ulti kesetrum-setrum dia guys ya Oke Mati Oke aman Popol gue masih hidup guys Popol gue masih hidup Dia juga popol ya Scroll-nya popol juga ya Kagura gue masih hidup ya Oke si DTU Nyatrum lagi Anjis Turumannya sih Geli-geli sih guys Gue bilang ini ya Ah cocote 2 kali Kita babi demek guys Oke Lepet popol lagi Kita level ya Kita kada ngegas aja guys Cermonor kita udah lumayan gundut-gundut ya Cuma Mystic kita belum lengkap guys ya Oke lawan guner-guner ya Set 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 Slow 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 Satrum-satrum-satrum Satrum-satrum Necrokeep gue belum mati ya Fexana gue masih hidup Belum ulti ya Musuh sudah rata semua guys ya Kayak sih dia T.U. Boy Fexana gue belum ulti guys ya Belum mati jok Wah ini cocok sih guys Main Mystic Summoner Necrokeep nih Soalnya Hero Necro kita Lumayan nahannya lumayan lama guys ya Anjir ini baru bintang 2 cok Ini berarti Stargo kedua Kita ambil ini ya Ambil Summoner guys ya Nanti kalau dapet Sun mungkin di light game nya Nanti kita bisa ganti si Johnny nya ya Kita ganti Sun guys Gak usah kita pakai lagi Nah ini kita waktunya untuk membantai-bantai Uh wow don't stop guys Buat Leo mode gue sih bagus banget guys Leo ini butuh banget attack speed guys ya Cuma satu lagi kita ambil Deori aja kayaknya ya Summoner nya Uh fire guys Boleh sih nih Summoner fire Lumayan bagus ya Kita taruh di Fexana dulu guys ya Nanti kalau udah ada Sun bokong baru kita pakai di Sun guys Lumayan nih Fexana gue Karena Nekro Keep nyala ya Kita taruh depan Pakai Fire Jadi musuh bisa kebakar-bakar juga guys Oh damage nya Oh di barang Baru Rp50.000 guys ya Total damage nya dari Saki gue guys Ternyata gak gede guys ya Deal cok Rp50.000 loh Udah berapa ronde ini guys Dasar Commander Gembel nih Pantesan gak laku guys Rp50.000 doang dari tadi cok Commandernya Damage nya segitu doang anjir Maka kamu cocok jadi Commander yang tidak laku ya Cot cot Ya Allah Nyetrum 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 Gue gak keliatan sih guys ya Freya ini gak bisa dibeli Waduh anjir mati sama Freya cok Ininya cok Karena Freya gak bakal kesetrum guys ya Dia ngulti sekali doang cok Kalau lawan-lawan Kombo-kombo yang banyak basic attack ya guys ya Ini gak guna banget commander guys ya Even kayak kita lawan yang banyak ini aja Terasanya gak gitu sakit guys Nah ini kita tutupin dulu ya Kita amanin dulu Biar bunga kita nih gak hancur cok Ini kalau main by commander ini Ekstra ekstra kerja keras sih guys ya Harus banget jadi kombonya guys Ah popol bintang tiga guys Oke ini gue tambahin lagi ya Peksana lagi guys ya Lumayan Buset ini bintang tiga guys Astro lagi guys Mejanda astro bintang tiga Kita lihat guys Tersetrum-setrum cuman Strum-setrumannya Terasa geli-geli guys ya Strum-setrum lagi Tapi lumayan juga sih kayaknya Lumayan lah Membantu dikit-dikit guys ya Pulang kamu nak Asal komposisi Hero kita nih strong ya Strong buat digebukin ya Pake nekrokip strong nih Buat digebukin guys Peksana again nice Tuh waduh Sudah masih bintang satu Tapi guys sabar ya Peksana kita bintang tiga dulu ya Dan kita ternak soon guys Lumayan lah Kita pake nekrokipnya 4 hero nih guys ya Peksana 2 biji Buat buying time musuh pada Multi-multi hero kita guys Ayo Waduh Dipake ini juga Strum-setrum Strum Hmm oke Peksana kita masih hidup guys Yang satu masih hidup ya Putih Sudah Nice Nice Kayak si Deteo boy Slow aja boss Masih ada Kagura Putih Kagura Hmm Masih aman guys Dengan commander yang tidak laku Dan combo yang tidak laku guys ya Kita ambil slot Oh dapet punya slot guys Kita gaskin aja ya Karena kita belum jadiin 6 mystic nya guys Kita pasang lagi Peksana 3 biji guys ya Makan nih Peksana 3 biji coy Udah kita banyak sih Level aja nih gapapa deh Kita masukin dulu nih monyet guys Kayaknya monyet kita kasih ini ya Likir aja guys Sama ini nih guys Lumayan buat buying time lagi ya Let's go Saber-saber ya Timpa lot Slow sunku masih ada Timpa lot lagi ya Peksana gue udah Masih ada satu Peksana gue guys Belum multi Sudah Lot lagi sunku masih hidup ya Kestrum-setrum Aduh prianya nih Prianya nih Prianya mesti dibantai guys Karena prianya gak bakal bisa kesetrum ya Wah gak bisa coy Waduh Jilong Fire guys Ngeri banget coy Coy park coy Lalak hilang menang-menang neri Ini kalau Saber gini Kita mesti punya si ini guys Hanabi guys Nah Baru diomongin langsung dateng ya guys ya Hanabi Peksana gue bilang 3 Oke akhirnya kita bisa jadi 6 Ini guys Kita kasih Hanabi aja Kalau gitu guys ya Ini Hanabi penting banget coy Sama Tepuk sini Sini aja lah Takutnya ketarik guys Saber Norton Vale soalnya ya guys ya Ini kasih Peksana lagi Hanabi ya Yuk let's go Nah ini lawan-lawannya nih Mesti dibantai pakai Hanabi guys Biar nyamber-nyamber ya Karena Hanabi samber-samberannya sakit guys Buat lawan gini Yang ternak-ternak juga ya Ayo Hanabi ku masih hidup Setelah tuh liat guys Hanabi bintang 1 guys Emang udah gak diragukan lagi coy Ini Hanatot Aduh anjing mati coy Tapi dia ada pada Abi semua guys Slow 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 Hanabi ku setan-setannya masih mantul-mantul guys Aman aja ya 41 ribu dembeknya Hanabi coy Coy park coy Kawan kita tinggal summoner sama Saber aja guys Kita ngeroll dulu ya Coba cari Hanabi bintang 2 lah minimal guys Wanda Leo lagi coy Ganti aja deh Kita nyalain Archer guys ya Bentar Hanabi tetep disini coy Biar gak ketarik ya Nah gini aja guys Ya Archer nya nyala Biar Hanabi nya lebih sakit coy Kayak Sun kita Abis ini batin bintang 2 guys ya Jadi gue ganti aja ke Sun deh guys Udah bisa Kita kasih fire nya ke Sun ya Wuhh Bingung nih gue guys Ini bintang 2 Beritanya kawal lagi Wuhh ada Sun 2 biji coy Klon sih kayaknya guys Ya feeling gue nih Oke ini Hash Cloud aja ya Klonnya mungkin bisa kita pake di Hanabi Atau mungkin kalo di Sun ya Kalo misalnya possible buat bintang 3 guys Klon ini sih harusnya menang nih guys Set Seturung 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 Lumayan Ya seturungannya Sedikit membantu guys ya Walaupun gak sakit-sakit amat Putih Hanabi gue Kayaknya sih deh Teo In Hanatot with rest Aduh Hanabi gue Hanabi gue jangan mati Hanabi gue jangan mati Wih Hanabi gue jangan mati Hanabi gue tidak mati Kayaknya sih deh Teo Hanabi gue hidup Igan mana Kayaknya sih deh Teo Wah gila coy Wah gila coy pak coy Laki-laki Laki-laki Ya anjing Paco cote Cocote Wah 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 Jusunya lebih keras nih guys Sebelum gue bisa bintang juga sih Kayaknya kita ganti aja ya Mahal yang usah guys ya Wah darah gue tinggal 16 Cok Kayaknya ketemu sama yang Saber sih guys Kalo yang Saber sih mungkin gue lebih pede ya Wah ini kompetnya tiga co Asal Hanabi gue gak mati ya Nyamber 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 Nice Oke Keluakin lo Cantep sekali buat Tebe Ayo Hanabi Jilongnya matiin Jilongnya matiin Igan mana Nice sekali Nice sekali nyamber nyamber Dia sudah mulai pusing saudara-saudara Sudah mulai pusing saudara-saudara 26 langsung damage nya Nice sekali guys Sudah gue dikit lagi Uh yang satu mati Uh kita ketemu Saber guys ya Endingnya Alright 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 Ini Hanabi bintang gue sih pede banget sih gue guys Wah sudah gue jadi coy Oke sorry dari strawberry Langsung aja kita pake sini Sun ya guys ya Sun bintang tiga Sun bintang tiga Wah peringat ini pindahin ke kiri guys ya Mau diaduin ya sama leomard gue guys Kita taruh di pack sana aja deh Kita tempelin no pack sana guys Biapai sana gue cepet mati Terus mau nimpal lotnya dia guys ya Let's go Set Sun gue kagibunsin Sun kagibunsin cakep sekali Nice Ayo Igan bana gue Masih hidup Uh gila guys Hanabi gue guys bintang satu Only bintang satu guys Hanabi gue only bintang satu Demek masih paling gelap Gede guys ya Gila boy Coy pak coy 100% ini bukan karena Saki 2 nya guys Ini karena kombo gue yang jadi cowo Kita liat guys ya 124.400 guys ya Dari damage commander kita guys Emang power kita yang terlalu gede ya Sumpah ya Ini commander Saki 2 bisa gue bilang ya Ini gak laku wajar sekali guys ya Karena damage nya Kalian bayangin ya Dari round 1 sampai round sekian guys Sampai abis ya Damage nya cuma 120 ribu ya Itu bunganya bener-bener Ngasih damage ketil sekali Ampas sekali guys ya Dan bisa gue bilang Ini Saki 2 Tidak worth it untuk dipakai ya Cuma mungkin kalau menonton konten gue ya Siapa tau consider Buat Saki 2 ini Di revamp gitu ya Biar lebih laku ya Oke tapi gak apa ya Yang penting kombo kita jadi Akhirnya bisa menggendong-gendong commander ya Jadi disini bukan commander yang menggendong kita Tapi kita yang menggendong commander kita guys Oke jadi sekian dulu video kurangnya Thank you banget buat kalian yang menonton Kalau kalian ada yang bisa langsung kemuliaan Kommentar di bawah Dan sampai jumpa di video berikutnya Thank you so much watching Don't stop playing Stay with Kelvin Gaming Terima kasih telah menonton